Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia channel, channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lagi-lagi Ayu Ting Ting kembali mencuri perhatian netizen dengan postingan terbarunya di Twitter, at Ayu Ting Ting. Dalam akun Twitternya, Ayu memposting foto badannya yang penuh keringat setelah berolahraga. Dalam caption, biduan tersebut mengungkapkan terkait kebingungannya soal pro dan kontra olahraga malam. Olahraga malam? Kamu tim pro atau kontra? Dan kenapa? Tulis pelantun alamat palsu tersebut. Ada beberapa orang bilang, katanya olahraga malam itu malah gak sehat. Tapi aku masih gak tau sekarang faktanya gimana. Kadang kalau sibuk pas waktu siang, pasti jadi olahraganya malam. Menurut kamu gimana? Lanjutnya. Postingan tersebut langsung dibanjiri komentar dari netizen. Ada yang menanggapi dengan serius, ada pula yang memberikan candaan. Asal jangan over sih, kak. Yang penting keluar keringat udah cukup, kata akun at Syabila. Udara malam memang kurang baik untuk olahraga, kalau dilakukan di luar ruangan. Tulis akun at Sugiono. Yang penting olahraga aja dulu, komentar akun at Dara. Olahraga malam baik kok, kalau ada yang bilang enggak sehat. 7 tahun saya lari malam aman-aman saja, ujar akun at Azimah. Bebas, Ayu selalu benar deh pokoknya, kata akun at Itariana. Kalau menurut gua kagak, asal olahraganya bareng gua Ayu, ucap akun at Akerina. Kalau olahraga malam banyak nyamuk, kalau olahraga siang nyamuknya tidur, ujar akun at Wawan. Kira-kira cewek yang modelnya udah kayak Ayu gini, masih makan jeruan ayam enggak ya, tulis akun at Uncinta. Ekspresi terpana melihat Ayu berkeringat, kata akun at Ari Kriwil. Itulah tadi berita yang pertama, yuk simak berita yang kedua. Umi Kalsum beritanggapan soal perjodohan Ayu Ting Ting dan Boy William, seakan merestui. Umi Kalsum, ibunda Ayu Ting Ting mendoakan Boy William bisa jadi muhalaf. Hubungan Ayu Ting Ting dan Boy William kian dekat dan selalu dijodohkan netizen. Namun, baik Ayu Ting Ting maupun Boy William masih menunjukkan hubungan mereka yang hanya sebatas teman. Dikutip dari Youtube Kiai Haji Infotainment Minggu, tanggal 26 Maret tahun 2023, orang tua Ayu Ting Ting, yakni Abdul Rozak dan Umi Kalsum memberikan doa terbaik saat disinggung perihal kedekatan sang anak dengan Boy William. Doain aja, terang mereka secara bergantian. Abdul Rozak memahami bahwa selama ini pria yang dekat dengan Ayu Ting Ting akan selalu dijodoh-jodohkan, termasuk Boy William. Siapapun yang dekat sama Ayu pun emang selalu dijodoh-jodohin, ucap Abdul Rozak. Sementara itu, Umi Kalsum tak menolak apabila memang jodoh Ayu Ting Ting kelak adalah Boy William. Kalau Allah Ridhoi ya mungkin yang terbaik buat Ayu, beber Umi Kalsum. Umi Kalsum pun memberikan dukungannya bersama dengan Abdul Rozak untuk Ayu Ting Ting. Kita ma orang tua dukung aja ya, yah, lanjutnya. Dalam kesempatan tersebut, Umi Kalsum juga mendoakan Boy William menjadi seorang walaf. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!